Raid Graha Teknologi Nusantara hadir untuk memenuhi layanan data center di Indonesia dengan menyiapkan 20 ribu rak menjadikan GTN sebagai salah satu data center collocation terbesar di dunia dan siap memasuki era global knowledge industry. PT Graha Teknologi Nusantara atau GTN, anak usaha dari PT Multipolar Teknologi, menawarkan kebutuhan data center tipe 3+, Raid 4 Ready seluas 2.000 persegi di Lipo, Cikarang. Dengan konsep green data center dari Jepang yang ramah lingkungan dan hemat energi, GTN siap beroperasi pada 2016. GTN data center memiliki tiga keunggulan, yaitu lokasi yang strategis dan menjamin keamanan, penggunaan sumber daya listrik rangkap yang stabil. GTN data center merupakan proyek joint venture multipolar teknologi, Mitsui dan Co-LTD, dan Mitsui Knowledge Industry, MKI Co-LTD. Negara tetangga kita yang paling dekat, itu sudah lebih dari 800 ribu rak available di dalam ini. Nah dengan di Indonesia kalau ditanya ada berapa rak sih yang sudah available, yang ready untuk dipakai, itu kita nggak nyampe 100 ribu gitu, kesian sekali gitu. Jadi dengan kontribusi GTN masuk di dalam data center dan kita membawa pertama hanya 8 ribu, tapi kita akan masuk ke dalam 20 ribu, ini jelas memberikan satu tambahan kesiapan Indonesia untuk masuk ke dalam global knowledge industry. Pangsa pasar yang ada itu cukup besar. Sebagai contoh aja, Indonesia itu data center yang disewakan, komersial, bukan yang dipakai sendiri. Misalnya dipakai sendiri itu misalnya mandiri punya sendiri, telkom punya sendiri, telkom punya sendiri, yang disewakan itu tuh pada saat ini masih jauh di bawah 100 ribu meter persegi. Nah Malaysia, data yang kami punyain itu udah sekitar 400-500 meter persegi. Dan di Singapura itu mendekatin 1.100, sorry.